memeriksa kartu PCV Penter 25 kartu PCV itu adalah namanya adalah artinya positive crankcase ventilation berarti artinya adalah semacam ventilasi cutter yang berguna untuk membuang tekanan udara di dalam cutter akibat ada kebocoran kompresi itu bisa dibuang ke kadang dibuang ke udara luar terkadang ada juga yang dimasukkan ke dalam silinder tapi rata-rata kalau sudah kartu PCV itu selalu dimasukkan ke dalam silinderan melalui intek manipol jadi kartu PCV apa saja atau mesin diesel mesin bensin itu output dari kartu PCV itu selalu dimasukkan kembali ke intek manipol caranya membuka ini dua baut ini sama ini kita lepaskan dulu tadi sudah kita kendori tinggal lepas saja ini kita cengkar bagian ini ini terkadang agak sulit karena ada yang sulit ini ada ini jadi ini emang emang agak sulit jadi harus didorong keluar saya lihat selamat menikmati tarikan nah sudah lepas jadi ini tutup klep ini, ini sengaja saya bawa pulang supaya saya bisa menjelaskan panjang lebar fungsi dari tutup klep ini terutama adalah fungsi dari katup ini, katup WCV jadi katup WCV itu adalah sebuah alat yang fungsinya untuk membuang tekanan udara di dalam kalter akibat blow by gas hasil kebocoran pembakaran di dalam silinder karena setiap mesin yang berbunyi mesin yang bekerja, setiap ada langkah kompresi dan langkah usaha itu tidak seluruhnya itu berubah menjadi tenaga, maksudnya tidak seluruhnya itu termampatkan dan mendorong piston ke bawah selanjutnya memutar asret itu tidak seluruhnya begitu karena pasti sebagian itu ada gas yang bocor karena pada reser itu juga ada gapnya juga ada celahnya jadi kebocoran gas itu melalui situ terkadang apabila mesinnya udah ngobos itu blow by gasnya menjadi banyak karena keausan ring tadi celah semakin lebar dan akhirnya buangannya itu menjadi banyak maka ventilasi ventilasi khalter atau katup WCV ini beruntung untuk membuang tekanan tersebut sekarang mari kita buka konstruksinya seperti apa ini mari kita buka tidak apa-apa ya teman-teman tadi sudah saya bersihkan jadi supaya ini baju tidak terkena uli ini mari kita buka konstruksinya seperti apa nah jadi katup WCV ini bentuknya seperti ini ini hanyalah memberan yang di atasnya ini ada pegas yang dengan tekanannya tekanan rendah seperti ini dan normalnya katup WCV ini ini lentur jadi kalau ditekan kalau ditekan ia bisa kembali dengan cepat dan prosesnya kembali itu tidak sulit kalau pegasnya itu lemah tapi ini kembalinya mudah terus katup WCV itu kadang juga ada yang rusak kerusakannya biasanya mati ini keras jadi ini tidak bisa kembali tidak bisa bergerak-gerak seperti ini terus kinerjanya bagaimana katup WCV itu nah teman-teman disini ada lubang yang besar yang berhubungan langsung dengan ini pipa yang menuju ke intek manipul terus di sebelahnya sini ini ada lubang yang diameternya itu sekitar 3 mili terus apabila kita pasang begini ini kita menganalisa kinerja dari katup WCV katup WCV ini berhubung masih berfungsi yang baik ini bisa nge-pair-nge-pair disini ya kalau dipasang begini plug disini ini katup WCV ini katup membran katup WCV ini ini menutup saluran yang besar ini ya menutup saluran besar kalau tadi tidak terbuka malah tidak terbuka terus blow by gas tadi yang dari ini kan ruangan sini kan berhubungan dengan cutter nah blow by gas tadi arahnya ini keluarnya melalui sini melalui sini lubang ini selanjutnya keruangan keruangan dalam sini selanjutnya karena ini tertutup oleh ini blow by gas itu keluarnya ke saluran yang besar ini ini melalui saluran kecil yang diameternya 3 mm tadi 3 mm tadi jadi normalnya katup WCV ini begini kalau normal ini kondisinya masih menutup saluran yang besar tadi sehingga apabila ini kita tiup atau kita hisap ini agak ada beratnya karena hanya melalui saluran yang kecil ini nah kinerjaannya apabila blow by gas itu sudah banyak tekanan yang kuat dan saluran kecil tidak mampu ini memberan ini akan terangkat terangkat terus membuka saluran yang besar ini dan blow by gasnya itu akhirnya terbantu oleh lewat saluran yang besar ini jadi bukan berarti kalau katup WCV itu rusak katup WCV rusak itu bukan malah berat tapi malah ringan karena biasanya katup WCV itu kalau rusak ini macetnya tidak bisa menutup rapat dengan ini jadi kalau di di hisap atau di tiup itu malah malah enteng contohnya seperti ini ini keadaan katup WCV kita pasangnya seperti ini ini kan ada beratnya tapi begitu ini kita lepas kita angkat seperti ini nah ini malah ada udaranya malah lancar nah jadi katup WCV itu kerjanya seperti itu jadi di grup itu kadang ada kalau mesin ngobos itu ganti katup WCVnya ganti katup WCVnya katup WCVnya mamput nah itu ada benarnya dan ada juga tidaknya kalau mamput itu memang bisa benar juga karena saluran ini kecil nah saluran ini kecil ini saluran yang yang 3 mm ini kecil bisa saja ini karena banyak lumpur uli asalnya bentuk kera ini tersumbat nah jadi kesumbatnya katup WCV itu seperti itu dan keadaan ini macet macet kalau macet menutup ke sini ini sangat jarang biasanya matinya katup WCV ini ini adalah bukan menutup ke atas tapi anggang-anggang antara nyentuh dan tidak jadi mas ibaratnya ini masih masih bisa lolos udara liwat sela-selanya ini dan ini masih bisa lolos jadi jarang sekali katup WCV itu sampai mampet total karena ini lubangnya besar besar jadi sering teman saya membaca di forum-forum itu kalau panter ngobos itu diganti katup WCV-nya sembuh itu menurut saya hanyalah mitos tidak benar karena kalau emang panter itu ngobos walaupun ini diganti sampai 100 kali ya tetap ngobos juga asamnya tetap ngobos karena emang beda jalur ini hanya membuang membuang tekanan udara di dalam karter untuk dimasukkan pintek manipol sedangkan ngobos itu kebocoran kompresi yang yang banyak yang memenuhi kalter jadi kalau emang ngobos katup WCV ini pasti tidak mampu untuk membuang dan masuk kembali ke pintek manipol akhirnya ya tetap bisa melalui setik uli dan tutup klep ini kerjanya seperti itu teman-teman terus ini ada lagi disini ini ada bola ini ini ada kocaan ini ada bola plastik bola plastik ini ini semacam pelampung ini fungsinya adalah menutup menutup saluran yang diatasnya karena biasanya begini kalau saat kita mengisi uli penter itu uli itu turunnya lambat jadi biasanya cenderung untuk mengisi uli ini uli itu selalu memenuhi ruangan sini kalau tidak ada ini tidak ada bola pelampung ini ini nanti uli ini akan langsung masuk ke sini ruangan sini tembus ke sini selanjutnya masuk ke intake manipol itu sangat berbahaya apabila uli itu masuk ke intake manipol dan masuk ke atas piston apabila mesin hidup itu akan terjadi water hammer istilahnya jadi cairan itu tidak bisa dikompresi jadi akan berputar itu akan berhantaman dengan gerakan piston yang ke atas tadi berbahayanya itu piston bisa retak atau bahkan setannya bisa bengkok begitu jadi katup ventilasi katup ECV itu fungsinya adalah membuang tekanan gas yang berlebihan di dalam cutter tapi dia juga menstabilkan saya bisa begitu kalau untuk menstabilkan itu karena di sini diberi dua saluran selagi yang saluran kecil ini mampu dia lewatnya yang saluran kecil sedangkan kalau saluran yang yang kecil sudah tidak mampu nanti ditambah dengan membran ini membran yang bisa terbuka ini jadi kinerjannya seperti itu teman-teman jadi ini tidak bisa mencegah misalnya tidak bisa mengurangi asap kebocoran kompresi itu tidak bisa kalau emang mesin itu ngobos jadi emang ngobosnya itu harus dibenarkan dibenarkan lebih dahulu bukan dengan mengganti kartu PCV teman-teman kartu PCV itu asal tidak buntu itu sudah tidak apa-apa bahkan ini dilepas saja misalnya ini membrannya keras membrannya keras karena ini harganya mahal harganya sekitar 600 ribu seandainya ini dilepas saja menurut saya juga itu sudah juga tidak masalah karena karena tidak pakai ini misalnya tidak pakai ini ini kita lepas kita lepas ini terus kita pasang sini kita kasih packing terus silur saja nanti gasnya itu malah lebih lancar keluar sini nah itu sebenarnya juga ada pertimbangan tertentu kenapa dibikin seperti ini tetapi kalau dalam kondisi darurat dan alatnya mahal itu dilepas sini dilepas gini itu sebenarnya juga tidak apa-apa seperti mobil-mobil lama seperti mobil juga seperti itu tidak ada kartu PCV tetapi buangan dari tutup lap itu langsung diarahkan ke filter udara jadi anggap saja seperti itu jadi memberan ini menurut saya tidaklah vital dan wajib ya kalau kita menuruti pabrik ya emangnya sebenarnya diganti tetapi kalau sayang harga beli mahal ini kita lepas juga menurut saya juga efeknya tidak terlalu banyak tidak bermasalah begitu teman-teman sedikit berbagi barangkali ini ada yang kurang cocok kalau saya salah ya tolong diluruskan karena kita sama-sama belajar terima kasih teman-teman terima kasih